Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dimana saya ingin menjelaskan mengenai Ratu Adil yang merupakan sosok paranormal Di mana sosok Ratu Adil ini merupakan sosok yang dinantikan oleh masyarakat Nusantara Terkhususnya untuk rakyat Jawa dan rakyat Jelata atau rakyat yang miskin Dan sosok Ratu Adil ini benar-benar dikumandangkan Dengan sebutan sosok yang sakti mandiraguna tanpa ajaji Sugih tanpa bondo ngeluruk tanpa bolo Yang artinya sakti tanpa ajimat Tanpa jimat-jimat ataupun tanpa pegangan tertentu Sugih tanpa bondo adalah kaya tanpa harta kekayaan Ngeluruk tanpa bondo berjuang berperang Sendirian sanggup Kayak lagu Ndang Duit loh Kalian pernah dengerin gak lagu Ndang Duit yang seperti ini Aku ramasalah yang kon berjuang diwe Sing penting kowe bahagia endingnya Nanging ngopong walasan muneng aku Oke lanjut lagi Karena channel ini bukan channel musik Jadi gak usah membahas musik dulu Gak usah membahas Ndang Duit dulu Kita fokus membahas sosok Ratu Adil Itu lagu-lagu yang tadi hanya sebatas untuk mengingatkan kalian Apakah kalian pernah denger lagu Ndang Duit seperti itu Ada kan Yaitu Ratu Adil gak masalah Berjuang sendirian Tanpa pacar dia Tanpa tunangan dia Dia gak masalah berjuang sendirian Karena apa Tunangan Ratu Adil saat ini Sedang kuliah Jadi Ratu Adil gak mau terlalu merepotkan tunangannya Walaupun Ratu Adil bisa saja Supaya tunangannya membantu dia Dan selalu ada buat dia memang bisa Tapi itu akan merepotkan tunangan Ratu Adil Untung saja Saya kira juga kalian juga tahu lagu yang saya nyanyikan tadi Karena apa Lagu yang saya nyanyikan tadi Itu sudah mulai populer di kalangan masyarakat Dan Ratu Adil ini Merupakan sosok dari golongan paranormal Kalian pasti tahu ya Yang namanya paranormal-paranormal Seperti Ki Suryawijaya Seperti Mbah Mijan Seperti Ki Bagus Tunggul Buono Dan masih banyak yang lainnya juga Dan seperti KPL Ki Pranalewu Pasti kalian pernah dengar loh ya Tentang Ki Pranalewu Sosok paranormal Yang pernah masuk ke dalam Tayangan televisi di Ante Foye Di dalam jejak paranormal Yang suka melakukan pembuktian-pembuktian Makhluk gaib Dan penarikan-penarikan pusaka Yang biasanya menggunakan kalimat-kalimat seperti ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Yahudamul Ruh Yahudamil Kodam Yahudamil Pusaka Ya seperti itulah Dan juga kadang juga menggunakan kalimat seperti ini juga Assalamualaikum Ya Rasulullah Ya Biponglah Ya Waliaullah Ya Ambiyaullah Salamualaikum Yahudamil Gaib Aku tuh Kalau ya gimana ya Kalau lihat Tayangan-tayangan dari KPL 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 itu menjurus Kedalam ilmu agama ya sebenarnya Ilmu-ilmu yang dia gunakan itu menjurus Kedalam ilmu agama Hampir kalimat-kalimat yang dia gunakan itu Berhubungan dengan keagamaan Walaupun saya tahu Islam memang menggunakan bahasa Arab Tapi bahasa Arab Belum tentu Islam Hanya saja Al-Quran gunakan bahasa Arab Dengan frase-frase kata tingkat tinggi Jadi kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu menggunakan frase kata tingkat tinggi Di dalam pembahasaan bahasa Arab Mudah kita enggak membahas masalah agama Enggak membahas masalah Al-Quran Ataupun bahasa Arab Enggak membahas masalah Kibrana lewat atau paranormal yang lain Fokus lagi Bahas Ratu Adil Dan Ratu Adil ini Dia juga bisa lakukan pembuktian-pembuktian Dan juga bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh paranormal-paranormal lainnya Contohnya kalau saya lihat-lihat lagi Kayak Kisuryawijoyo Aku lihat Kisuryawijoyo itu Dia itu selalu pembuktian Membuka tabir gaib Itu biasanya Terus gini juga Seperti itu juga Lalu juga Kalau dia melakukan sesuatu interaksi Biasanya gitu juga ya Kalian pasti lihat dong Channelnya di Beda Alam Terkadang aku juga gak mati loh Yang dilakukan oleh Kisuryawijoyo Yang ada di channel Beda Alam Dimana saya juga Suka aja tertarik pada channel itu Karena dimana channel Beda Alam itu Selalu membedah Masalah alam lain Masalah alam gaib Dimana Di dalam channel Beda Alam itu Mengundang sosok Kisuryawijoyo Yang merupakan sosok Paranormal Jadi memang itu real Jadi Ratu Adil juga bisa lakukan Seperti yang dilakukan Kisuryawijoyo Ratu Adil juga bisa lakukan Seperti yang dilakukan oleh Ki Pranalewu Bahkan 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 Ratu Adil juga bisa Yang dilakukan oleh Mbah Mijan Apalagi Mbah Mijan ini Sosok paranormal Supernatural Dan juga Sosok yang ahli Dalam bidang medis Tradisional Dimana Mbah Mijan ini sering kali Dia melakukan pembuktian dengan ilmunya yang ditulis di tanah Ilmu Raja Bumi Yang dilakukan oleh Mbah Mijan Dulu pasti kalian juga pernah lihat ya Mbah Mijan pernah menarik pusaka dengan tulisan di tanah Lalu pusaka itu bisa jatuh Wow Itu ada tekniknya Ada caranya Dan ada pelatihannya Tidak segampang bicara Kalau ngomong itu gampang banget Tapi Ki Pranalewu Ki Suryawijaya Dan Mbah Mijan Bahkan Sang Ratu Adil Melakukan proses Lelaku Proses ngelakoni Itu juga cukup Panjang Tidak semudah bicara Ngomongnya Penak Ngelakoni ini Seng anggel Kalau bicaranya tuh enak Lelakunya yang sulit Semuanya butuh kesabaran Ketabahan Dan butuh proses Itu Dan itu kilasan Dimana Sang Ratu Adil ini juga suka Menarik pusaka Dan Ratu Adil Miliki Banyak pusaka Pusaka Goib Dari pusaka sepil Sampai pusaka Luar biasa Dari pusaka yang Ecek-ecek Sampai pusaka yang Tingkat tinggi Dari pusaka yang Kecil Sampai pusaka yang Besar Ratu Adil miliki Bahkan Ratu Adil Juga Miliki Gudangnya Pusaka Sungguh-sungguh Fantastis Jangan lupa Kalau kalian ngefend Kepada paranormal-paranormal Seperti ki Peranalevu Isurya Wijaya Mbak Mijan Dan lainnya Jangan lupa Subscribe Dan like Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Dan berikan pendapat Kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Dan dukung Cerus Ratu Adil Dengan like Dan subscribe Terima kasih Sudah mau Tonton video ini Sampai habis Terima kasih